dengan adanya pre-service ini kesempatan bagi teman-teman yang ingin jadi guru SD atau guru paut yang belum ngajar, itu sangat-sangat terbuka lebar, terbuka luas gitu kak itu, yayanya potong gak kan? berapa-berapa? yayanya itu Rp150.000 saja untuk satu semester, satu kontak kuliah jadi teman-teman yang first graduate ataupun yang sudah lulus sebelumnya jadi guru tapi terganjal karena andainya SK harus mengajar, nah di periode ini sekarang itu sudah dihapus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sahabat Kutis Surakarta balik lagi di PodSuka podcastnya Kutis Surakarta oke, hari ini saya bersama siapa ya? saya bersama perempuan yang biasanya ada di bagian depan sekarang saya masukin ke studio ini untuk kita podcast bareng nah nanti tuh katanya ada kabar baru dari UT apakah itu? langsung aja kita kenalan sama Mbak Angi halo teman-teman oke apa kabar? oh luar biasa agak-agak ini ya kak ya agak-agak apa? agak-agak gimana? agak-agak sibuk ya akhir-akhir ini ya karena apa? mahasiswa baru pastinya oke ujian juga ya betul ntar lagi mau ujian nah oke ini saya punya apa namanya pendengaran bukan pendengaran ya ada kabar-kabar gitu katanya ada yang baru nih di UT iya tentunya kak apa nih? kita pasti punya kabar baru oh gitu nah ini pasti sudah nih nanti-nantikan teman-teman semua ya yang dari guru menanyakan kenapa sih kalau mau daftar ke guru harus ada syarat ini kayak gitu ya oh berarti telang guru ini ya iya oke nah untuk periode ini semester ini UT membuka prodi baru dimana ada prodi PGSD dan PGPAUD pre-service atau pra-jabatan oke jadi kesempatan untuk teman-teman yang first graduate yang pertama itu terbuka makin lebar makin luas ya kesempatannya untuk bisa menjadi guru gitu ya oke bedanya apa sih kalau sama yang biasanya sebentar PGSD PGSD itu apa sih? pendidikan guru sekolah dasar sama pendidikan guru PAUD PAUD oh PG PAUD itu ya oke lanjut kak oke nah kalau yang bedanya kalau sama yang kemarin kan yang baru ini itu gak perlu yang namanya SKA mengajar oh ya dulu itu ada ada syaratnya itu kalau mau masuk PGSD atau PGPAUD harus minimal mengajar berapa? satu tahun ya kalau sekarang sekarang gak usah gak usah? gak usah SMA mau jadi guru SD atau guru PAUD bisa langsung aja bisa langsung aja ya oh gitu itu pilihnya tadi apa? yang PGSD atau PGPAUD preservis atau prajabatan nanti kodenya ada kak disitu satu-satu A pada waktu mendaftar oh gitu emang kalau selain preservis itu ada apa lagi sih? jadi di UTT menawarkan dua apa ya dua dua macam prodi ya yang pertama itu untuk SD dan PGPAUD yang inservis atau dengan jabatan oh dengan jabatan kak dimana kalau yang ini itu harus sudah menjadi guru dulu sudah mengajar dulu punya SK pengangkatan sebagai guru minimanya adalah satu tahun satu tahun untuk sekolahnya boleh di negeri boleh di suasana oh gitu oke yang kedua yang baru ini itu yang preservis atau prajabatan dimana teman-teman bisa langsung daftar tanpa SK mengajar gitu ya oke berarti gak syarat harus jadi guru dulu nah itu khusus fresh graduate atau yang misalkan saya udah lama lulusnya nih dua tahun atau tiga tahun yang lalu itu bisa bisa banget kak oke nah di itu kan namanya unsasan buka jadi kita tidak ada batasan yang namanya usia dan hijasa ya tahun hijasa oke wah enak banget ya oke terus apa lagi ya nah untuk syaratnya apa aja nih kalau mau daftar tadi yang preservis preservis ya sebelumnya saya jelaskan dulu kak yang preservis ini kita membuka dua jalur jadi gak cuma yang buat lulusan SLTA saja nih kita juga punya yang namanya jalur RPL oke apa itu jalur RPL kalau RPL itu adalah rekognisi pembelajaran lampau ya atau alikredit jadi dimana teman-teman yang sudah punya hijasa D1 D2 maksimalnya adalah D3 ya kahit semua prodi prodi apapun kemudian ingin jadi guru nah itu bisa banget ambil yang preservis ini atau projek berarti gak harus SMA mengajar juga ya yang RPL ya maksimalnya 3 ya untuk preservis ini nah untuk persyaratan sendiri kalau yang dari SMA yang otomatis harus lulus SMA dulu kak oke SMA punya hijasa SMA yang dilegalisir nah bagi teman-teman yang lulusannya baru ini 2024 otomatis kan hijasa belum ada tuh kak itu bisa banget pakai SKL oke ya begitu kemudian yang kedua adalah ada KTP ya oke SMA harus ya ya harus punya dong betul sekali punya KTP nanti KTV nya di foto aja harus di upload kemudian yang ketiga ada yang namanya form form itu ya 3-4 ada form dari UT nanti tinggal di pundur saja oh di download di aplikasinya ya oke form tanda tangan sama form keapsan dokumen oke terakhir ya itu foto formnya sovel saja tinggal makin 4 ini untuk yang jalur non-RPL atau dari SMA ya kak ya sama satu lagi tuh ada jalur yang RPL yang transfer-transfer itu syaratnya harus sudah lulus D1 D2 D3 atau misalnya D3 atau S1 nya itu belum lulus jadi udah apa namanya S1 gitu ya tapi keluar nah mengundangkan diri mau ikut YRI boleh oh gitu ya S1 tapi belum selesai loh ya oh iya bisa banget jadi nanti kalau yang sudah lulus pastinya pakai ijazah sama transkrip yang di legalisir ada screenshot dari PDDT caranya dari website pddt.candywood.co.id oke itu ya terus KTP sama sih sama ya yang penting berarti tambahannya tadi yang PDDT tadi gitu ya oh iya sama satu lagi kalau yang RPL itu ada ijazah asli SMA yang RPL oh iya terus melampirkan ijazah asli SMA oh berarti itu di foto juga ya kak ya betul oke gak usah datang ke kantor ya karena kita online semua iya betul dari nilai pendaftaran perpuliahan itu kita bisa full online oke oke itu ya terus kalau misalkan apa tadi kan maksimal D3 nah kalau yang S1 gimana kak? kalau S1 itu tetap gak jalur sendiri kan namanya ini service atau dalam jabatan itu ya oke jadi memang harus sudah mengajar mulu di SD atau di PAUT tergantung buat apa yang diambil minimanya satu tahun satu tahun ya kalau S1 gitu ya karena RPL atau alis kredit itu kan alis jangka jadi oh iya kalau S1 S1 kan setara ya bukan alis kredit berarti ya oke nah apa namanya oh iya untuk sistem perkuliahannya itu yang in service itu gimana kak? kalau yang in service ya in service itu kita juga menawarkan dua jenis layanan kak ada yang fully online atau full online ya ada juga yang semi kalau full online berarti nanti semua tutorialnya itu ada di e-learning di website e-learning gitu ya nah yang satunya itu ada yang Sipas Semi dimana Sipas Semi itu nanti ada tiga mata kuliah itu yang ada tetap mukanya setelah itu semuanya selain itu online lewat e-learning jadi dapet dua modul dapet yang itu webnya atau TTM sama dapet yang e-learningnya itu yang Sipas Semi oke berarti sekarang PGSD atau PGPout itu bisa full online ya bisa bagi teman-teman yang sekiranya sembuh sibuk kerjanya gak bisa kalau harus atap muka datang ke lokasi ujian gitu ya ke lokasi tutorial gitu ya nah nanti bisa banget tuh ambil yang fully online oke fully online berarti udah online semua ya betul oke nah terus untuk biayanya berapa sih gak spil-spil biayanya oke oke murah dong yang naik UKT nya naik tetap dengan standarnya harus terjangkau menjangkau semua kalangan gitu ya untuk yang preservice ini PGSD karena ada dua jenis layanan ya untuk yang full online biayanya sebesar 1 juta 900 untuk satu semester semua sudah komplit jadi gak ada tawanan biaya ujian apa itu gak gak ya oke kemudian ada satu lagi itu yang Sipasemi yang ada tatap muka nya untuk yang PGSD itu per semester nya adalah 2 juta untuk yang preservice ya kemudian yang PGPAUD PGPAUD nya itu kalau mau yang full online atau Sipas non-TTM ya pakai tanpa tutorial tatap muka per semester nya adalah 2 juta 400 sedangkan yang PGPAUD Semi itu biayanya sebesar 2 juta 9 ratus oke iya terus apa namanya uang gedung uang gedung oh gak ada gak ada di UT tidak ada yang namanya uang wow atau uang gedung jadi bener-bener terjangkau oke oke menjangkau yang tidak terjangkau oke menjangkau yang terjangkau biayanya sangat terjangkau ya bener ya gak ada uang gedung ya gak ada oke ya pendaftaran mau disepil juga buat pendaftaran kita itu untuk jalur non-RPL hanya sebesar 100 ribu rupiah saja 100 ribu? iya sekali nongkrong di kafe habis berapa tuh nah kita dengan 100 ribu bisa daftar di UT enak ya iya kalau yang non-RPL kalau yang RPL maksudnya yang RPL RPL ya biay pendaftaran sama 100 ribu nanti ada tambahan untuk alif kredit oke sebesar 300 ribu 400 ribu ya RPL ya kalau banget lah pastinya oke nah terus tadi kelebihan pre-service itu apa? kelebihannya ya yang pastinya animo masyarakat itu kan keinginan untuk menjadi guru ya kebutuhan juga sebagai guru SD itu kan semakin banyak ya semakin luas dimana datangnya atau adanya pre-service ini itu bisa bisa banget membantu teman-teman yang ingin jadi guru tapi belum ngajar oh iya maksudnya dengan adanya pre-service ini kesempatan bagi teman-teman yang ingin jadi guru SD atau guru paut yang belum ngajar itu sangat-sangat terbuka lebar terbuka luas gitu Kak itu kelebihannya dibandingkan yang satunya yang in-service sudah ngajar dulu dulu minimal satu tahun kalau ini enggak enggak perlu seperti itu betul berarti bagi kalian yang mau mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia mau mengabdik mengabdik jadi pendidik yuk bareng-bareng bersama UT ya kan dipermudah banget enggak usah pengalaman belajar eh pengalaman mengajar iya iya terjangkau nah terjangkau mantep nah terus tadi itu yang pre-service itu kan full online kan ya bener ya full online ya bisa online bisa yang sipasemi sipasemi nah kalau misalkan yang inservis itu apakah bisa full online juga sekarang oke yang pre-service kita juga yang inservis yang dalam jabatan itu kita juga menawarkan dua jenis layanan kak jadi bisa banget ambil yang online bisa juga ambil yang semi oke ada dua pilihan oke atau misalnya teman-teman dari awal nih ternyata pilih online tapi tengah-tengah mau ikut tatap muka kayak gitu ya kita juga menawarkan yang namanya tutorial atom atau atas permintaan tapi itu ada syaratnya kak ini memangnya harus terkumpul dulu 20 mahasiswa dalam satu kelasnya oke ya ya nanti bisa mengajukan ya namanya atom jadi nyari orang dulu ya yuk yang mau tutorial tatap muka bareng gitu ya kan nanti biasanya pada bikin grup tuh temennya berbuka kemudian nanti tengah-tengah semester tuh mau nyoba nih nyoba yang pengalaman ada tatap mukanya gitu ya itu bisa banget nanti ambilian atom itu biayanya biayanya potong gak berapa biayanya itu 150 ribu saja untuk satu semester satu mata kuliah satu mata kuliah ya oke dan itu harus ke kantor apa harus ke voucher itu kalau begitu kita sarankan si alang-alangnya itu langsung ke kita aja langsung ke kantor ya kantor nanti tinggal di list tuh berapa orang yang mau ambil nanti kita cepatkan bilinya oke ya ya enak tuh ya ya jadi semuanya bisa mau alang bisa mau ada tatap muka bisa kayak gitu oke nah kalau ini pendaftarannya mulai kapan sih oke pendaftaran sendiri ini saat ini sudah kita buka loh jadi bagi temen-temen nih yang mau gabung silahkan segera gitu ya oke untuk yang jalur non-RPA sendiri itu sampai tanggal 7 Agustus 7 Agustus ya ya 7 Agustus nah untuk yang temen-temen dari apa namanya transfer itu tadi ya RPL RPL itu bisa sampai tanggal 7 Juli 7 Juli ya oke berarti cepetan yang RPL ya dibanding RPL ya karena ada proses untuk konversi nilai oh iya kan jadi jangan mepet-mepet ya karena yang masuk nih seluruh Indonesia yang mau jadi guru juga seluruh Indonesia dan untuk catatan ya kak tahun 2019 bahkan kayak P3K kayak gitu-gitu ya kak ya itu UT itu selalu menuduki apa namanya jumlah terbanyak yang diterima apalagi dari guru kak oh gitu CPNS oke CPNS terbanyak ya ya kan juga dari beberapa oke termasuk lulusan kita untuk PNG SD dan PG PAUD nya mantep tuh yuk kata lagi ya kok putih tuh nah itu terus oh iya tadi kan pendaftarannya sampai 7 Agustus yang non-RPL dan 7 Juli untuk yang RPL nah cara daftarnya gimana oke nah kita selain perkuliahan online kan daftarannya pun sekarang juga fleksibel gak perlu antri lagi berjutul di kantor UTK aja oh antri-kantri gitu ya betul sekali emang mau nonton konser gak kayak apa aja kalau yang sekarang itu bisa online di website admisi strip SIA titik UT titik AC titik IND oke gitu ya ada disini ya nanti ya tolong editor ada disini ya ya admisi strip siang A titik T titik AC titik IND oke tolong ya editor ya oke disitu ya jadi daftar dimana aja bisa ya bisa banget sama kayak ini nih ini ini tadi gak daftar juga nih nah betul kuliah bisa dimana aja karena kuliah online itu kan gak dibatasi Kak mau adik aja mau adik aja berapa saja itu mahasiswa fleksibel sangat-sangat fleksibel oke oke sip terakhir nih ada apa namanya ini gak pesan-pesan buat calon mahasiswa baru nih dari Kak Anggi oke untuk teman-teman ya teman-teman yang belum bergabung karena saat ini pendaftaran baru kita buka loh kesempatan untuk menjadi guru ya terutama tenaga pendidik baik di SD maupun di PG Paut ya karena itu kan peluang untuk CPNS nya kan juga besar Kak ya jadi teman-teman yang first graduate ataupun yang sudah lulus sebelumnya jadi guru tapi terganjal karena andainya SK harus mengajar nah di periode ini sekarang itu sudah dihapus jadi teman-teman kita buka prodi baru PG SD dan PG Paut Preservice dimana teman-teman yang baru lulus bisa banget bisa banget daftar jadi ayo gabung segera sebelum penutupan ya Kak dengan gimana kuliah yang so fleksibel ini ya dan biayanya juga sangat-sangat terjangkau gitu oke sip terima kasih Kak Anggi udah berkunjung ke POTSUKA nanti kapan-kapan kita ini lagi ya podcast lagi ya oke collab lagi ya di front desk mungkin kali ya oh boleh podcastnya ya boleh sambil apa namanya sambil layanan gitu terus kita podcast gitu ya oke juga tuh editor oke sahabat UT Surakarta podcastnya mungkin ini apa ya kabar baik banget gitu ya dan kami tunggu calon-calon mahasiswa baru calon-calon guru di Indonesia yang mau mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia kami tunggu di UT Surakarta oke mungkin untuk next podcastnya bisa di komen mau tentang apa nih gitu ya komen aja terus juga share juga ke teman-teman ke saudara ke seluruh Indonesia kalau di UT Surakarta udah ada PGSD dan PGPAUT in eh pre-service ya oke pre-service ya oke segitu dulu podcast kita hari ini sampai jumpa di podcast selanjutnya pot juga podcast nya UT Surakarta dadah selamat selamat Terima kasih.